Cerita ini aku bagikan karena opaku bukan orang yang suka horor atau klinik dan sebagainya. Dan ketika mendengar cerita dari omaku yang cukup religius, itu sangat menyeramkan. Itu, tolong orang baju hitam suruh keluar kamar. Atau, aku mau dijemput, aku mau dijemput, silau sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di Podcast Malam Kliwon, episode 557. Nah, itu dia. Oke, kita podcast-an lagi nih teman Kliwon yang lagi mungkin beraktivitas ya. Iya. Tadi gue tuh nonton YouTube kan, di home. Apa tuh? Muncul kan video-video rekomendasi. Nah, ada satu video yang gue nggak tahu kenapa dia muncul. Kenapa? Judulnya, Parto Nembak Pistol. Ini kenapa begini, explore YouTube gue ya? Lah. Itu kan biasanya yang relate-relate gitu. Sepak bola, ya kan? Atau, apa, tinju misalkan. Ini, Parto Nembak Pistol. Kan sekarang sosial media mendengar. Nih, mana ya? Masih ada nggak ya? Uh, Parto Tembak Pistol. Kenapa ya? Ya, inilah. Eh, Ruben Amorim. Berapa tahun yang lalu ya? Buat yang tahu, pasti udah punya anak sih sekarang. Harusnya. Harusnya. Tiar! Itu Eddie Murphy. Bukan, Eddie Supono. Supono, ya. Oke. Mantip sekali. Kita langsung aja nih, teman Kliwon ya. Membacakan cerita di hari ini. Nah, ini dia nih. Ada satu cerita yang cukup menarik. Dari teman Kliwon di Surabaya. Wah, bonek. Oke. Halo Mas Bim dan Mas Danu. Nama saya Joe dari Surabaya. Mungkin cerita ini agak panjang. Jadi mohon maaf sebelumnya dan semoga teman Kliwon terhibur. Opaku adalah sosok panutanku dari kecil. Aku deket sekali dengan opa. Karena setiap hari minggu, kami selalu ke gereja bersama dan menghabiskan waktu di kafe favorit opa sepulang gereja. Sampai akhirnya, aku harus kuliah di luar negeri dan menetap di Jakarta untuk merantau. Jadi kami hanya 3-5 bulan sekali bertemu. Kalau aku balik ke Surabaya atau opa yang ke Jakarta untuk check up dan berobat. Kepergian opa cukup membekas di kehidupanku. Karena sosok opa yang suka bercanda dan lucu juga. Plus, baik ke semua cucu-cucunya. Termasuk saya dan adik kandung saya. Tahun 2016 atau 2017-an lah, saya lupa persisnya. Opa yang saat itu berusia 89 tahun tiba-tiba mengalami drop yang sangat drastis. Opa harus menggunakan kursi roda karena kakinya sudah susah untuk jalan sendiri. Padahal sebelumnya, beliau segar bugar dan sehat sekali untuk orang di usia yang sudah di atas 80 tahun. Dimana opa masih bisa jalan sendiri. Di tahun itu, kondisinya memburuk. Bahkan tidak hanya harus dituntun menggunakan kursi roda. Opa juga udah gak bisa menangkap pembicaraan seperti layaknya ketika beliau sehat. Seperti linglung dan, ya maaf, seperti orang yang terkena serangan stroke. Padahal opa tidak pernah sama sekali ada riwayat penyakit stroke atau penyakit lain. Selain, beliau pernah pasang ring jantung di waktu aku masih kecil. Karena kondisi yang tidak makin membaik, maka kami sekeluarga memutuskan untuk memanggil perawat khusus supaya bisa menjaga opa selama dia gak sehat. Setiap minggu, orang tua atau adik saya selalu datang menjenguk dan melihat kondisi opa. Dan di setiap kunjungan itu pula, perawat opa dan juga oma selalu cerita hal yang sama. Opa seringkali setiap malam itu seperti panik. Karena opa sering melihat ada orang berjubah hitam yang menunggunya di pojokan kamar atau ada cahaya dari langit-langit kamar yang datang mengampiri. Dia sering berteriak ketakutan. Itu, tolong orang baju hitam suruh keluar kamar. Atau, Aku mau dijemput, aku mau dijemput silau sekali. Kata-kata inilah yang terus-menerus diulang setiap malam. Entah mujizat apa terjadi, di tahun 2018, opa tiba-tiba kembali normal layaknya saat beliau sehat. Nafsu makan bertambah, bercada dan bergurau pun juga sering ketika keluarga saya datang menjenguk. Dokter pun gak bisa memberikan jawaban konkrit kenapa itu bisa terjadi. Tapi yang penting kami sekeluarga bersyukur atas kesehatan opa dan aku pun bersyukur opa bisa hadir di pernikahanku di tahun 2018 yang lalu. Walaupun beliau masih harus menggunakan kursi roda. Hingga di tahun 2020, dua tahun setelah aku menikah, opa mengalami drop lagi-lagi dan kali ini cukup mengkhawatirkan karena opa sampai harus dirawat di ICU. Mama bilang kalau opa itu makin lemah dan organ-organ tubuhnya yang sudah menua tidak bekerja semestinya. Ya wajar karena saat itu opa berusia 92 tahun. Aku yang sekarang menetap di tangsel langsung berangkat ke Surabaya bersama istri dengan mobil. Kami ngebut-ngebutnya dan syukurnya kami tiba saat opa masih bisa membuka mata. Aku genggam tangan opa dan berkata, opa nanti kalau Kludah keluar rumah sakit kita ngopi lagi ya di kafe favorit opa kita pesan cemilan favorit opa juga. Opa terlihat senyum sambil agak kesusahan mengambil nafas karena saat itu opa sudah dipasang ventilator. Tanpa aku sadari itu adalah perbincangan terakhirku dengan opa. Di malam harinya tepat pukul 11.11 malam WIB Pihak rumah sakit menelpon mama saya dan menyatakan opa sudah gak ada. Kami sekeluarga berduka karena kepergian opa. Apalagi waktu itu zaman pandemi keluarga yang menjenguk pun susah sekali dapat akses masuk ke ruang ICU. Kami merasakan kasihan karena tidak semua cucu dan keluarga bisa mendampingi opa di kalah dia sakit. Aku dan omku serta papaku mengurus kematian opa hingga jam 4 subuh. Karena kami harus segera menyiapkan baju dan peti untuk opa agar bisa dibawa ke rumah duka. Sepulangnya aku langsung andi dan tidur karena kelelahan. Tapi di malam itu aku bermimpi opa dan aku duduk di kafe favoritnya. Namun opa gak berkata apa-apa dan hanya tersenyum. Wajah opa dimimpi terlihat mudah dan segar sekali. Tiba-tiba aku terbangun karena dibangunkan oleh istriku dan tanpa aku sadari aku meneteskan air mata saat tidur itu. Sedikit intermezzo opa dan omaku adalah pasangan paling romantis yang pernah saya lihat. Hingga hari tuanya mereka selalu berdua dan tidak pernah terpisahkan. Sehingga kepergian opa juga sangat membuat oma terpukul sekali. Kita skip ke 2023. Oma yang sekarang hanya tinggal sendiri seringkali disuruh mama dan om tantaku untuk gantian menginap di rumah mereka. Om dan tantaku tinggal di Jakarta memang. Jadi oma seringkali ke Jakarta dan menetap cukup lama biasanya. Jadi kami sangat sering bertemu. Jangan mengharukan di dompet oma selalu ada fotonya dengan opa dan fotoku dan adikku saat kami masih kecil. Dan foto itu selalu ditunjukkan ke aku dan adikku tiap kali bertemu. Dan di saat yang sama oma masih sering menangis ketika bercerita kenangan dengan opa. Suatu hari aku mengunjungi oma di rumah tantaku di Jakarta. Kebetulan saat itu tantaku sedang pergi. Jadi hanya aku sendiri yang menemani oma di rumahnya. Dan entah topik apa yang kami bicarakan tapi percakapan itu menyambung kembali kenangan tentang opa sebelum dia dilarikan ke rumah sakit. Oma berkata ada saat di malam hari yang membuat dia merasa takut. Yaitu opa di tengah malam membangunkan oma dengan rasa takut. karena dia melihat ada segerombolan orang yang hanya memakai celana mengelilingi kebun di sebelah jendela kamar mereka. Di tengah-tengahnya ada satu ekor sapi yang besar sekali dan terdengar suara angklung oh bukan angklung ya apa kalung sapi atau kobel berbunyi. Dan segerombolan orang itu seperti humming dengan nada rendah sambil mencoba mengetuk-ketuk jendela. Info sedikit jendela kamar oma opaku itu bukan jendela pendek tapi jendela panjang sekaligus jadi pintu ma oh jadi pintu untuk ke teras di kebun belakang rumahnya. Jadi jendela itu full dari lantai hingga ke langit-langit. Kejadian itu terus terjadi selama dua hari tiap malam sampai akhirnya opa harus dilarikan ke rumah sakit di hari ketiga. Cerita ini aku bagikan karena opaku bukan orang yang suka horror atau klinik dan sebagainya. Dan ketika mendengar cerita dari omaku yang cukup religius itu sangat menyeramkan. Apalagi aku sering ke rumah mereka dan tahu persis di mana lokasi opa melihat sosok-sosok itu. Opa bukan orang yang jahat dan cerita ini tidak bermasuk untuk menjelek-jelekan opa. Ketika jenazah opa ada di rumah duka banyak sekali orang-orang yang tidak kami kenal berdatangan dan kami baru tahu ketika mereka ini menceritakan semua kebaikan opa. Opa sering membantu mereka dalam segi finansial ataupun jasa saat beliau masih ada. Dan sebagian orang-orang ini adalah mantan karyawan opa yang belasan tahun lalu pensiun. Cerita ini juga aku dedikasikan untuk opa tercinta yang aku yakin opa sekarang sudah sehat dan terlihat gagah seperti foto di masa mudanya yang pernah aku lihat. Aku masih sering mimpiin opa walaupun di dalam mimpi opa tidak pernah berkata satu katapun. Kalau kepercayaan keluarga kami yang netabene orang Chinese kalau mimpi yang sudah meninggal tapi dia tidak berkata apa-apa berarti itu memang orang yang sebenarnya. Sebaliknya jika orang yang meninggal itu berbicara maka bisa jadi itu hanya kembang mimpi atau mungkin saudara kita yang muslim sering menyebutnya itu korin. Oh iya entah kebetulan belaka atau tidak mendekati kepergian opa dan sesudahnya hingga hari saya menuliskan cerita ini sangat sering sekali ketika aku lihat di jam HP jam itu selalu kembar 11.11 pagi atau malam sedikit info aja ini mah Terima kasih Mas Bimora dan Mas Danu jika cerita ini sudah dibacakan salam sejahtera buat kalian di PMK semoga berkat dan sponsor datang terus mengalir amin dan juga doa berkat buat teman Kliwon supaya sukses dan apapun yang kalian lakukan selalu berhasil amin God bless baik terima kasih Mas Joe ya ya Mas Joe dari Surabaya ini bukan cerita horror yang hantu-hantuan gitu ya tapi lebih ke tribute buat sang opa berarti ya dan ternyata dari cerita yang disampaikan sama Mas Joe itu ada satu momen dimana opanya tuh habis sakit terus sembuh ya iya kan satu iya satu momen benar akhirnya dia sembuh bisa aktivitas kayak biasa yang sebelumnya tuh udah kayak orang stroke gitu ya akhirnya normal lagi habis itu baru dua tahunan drop lagi gitu ya dan beberapa hari sebelum masuk rumah sakit ada fenomena-fenomena goib ya yang dilihat sama si kakek ya betul ini gak ngeliat berarti neneknya ya enggak neneknya dibangunin oh kakeknya berarti yang ngeliat dan iya yang unik yang unik dari apa yang dia lihat tuh itu tadi tuh kalau biasanya kan kita dapet visualnya tuh ya malaikat gitu ya kayak orang pake jubah hitam berdiri di pojok kayak gitu memantau nah ini agak unik nih ya ya sebelumnya kan opanya juga melihat kayak gitu kan nah yang dilihat ini kan si gerombolan dengan celana pendek tadi tuh dan ada sapi besar ada sapi besar terus ada suara kobel tadi ya ini suara kobel kobel bukan kobel kobel jadi kan ngajak berantem iya kalau orang inggris bisa begitu suara kobel kok mau berisik banget pak asli gimana pak kalau suara kobel suara kobel untung opa gak denger suara kobel kok ya kalau denger sih keganggu sih tengah malam lu pakai eskavator itu gak bisa dibalik tuh kobel kok tuh kenapa itu koknya di depan jadi kok kobel eh iya nyawet gitu dong tuh coba lagi gimana gimana kalau dibalik kok kobel eh gak sengaja siapa tau nama orang ini kan kok joe bener kok kobel eh eh kobel eh tadi sampe pasang ring ya dan cel juga katanya pasang ring ya cel ring smackdown katanya aduh iya 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 ritus apa ya itu ya iya cuy aneh banget tuh padahal udah bener-bener opanya maaf ya mas joe ya maksudnya visualisasi ya yang di awal opanya lihat kan ya itu ya ada cahaya orang berbaju hitam gitu-gitu kan bener tuh kayak gitu bukan bener ya maksudnya rata-rata biasanya tuh kayak gitu wah ini ada ritus lain nih padahal opanya juga bukan orang jahat orang baik tapi tadi tanpa menjelekan opa gitu banyak banget nih maksudnya tanpa membanggakan opa gitu kali maksudnya banyak orang datang melayan iya dan bercerita jasa-jasanya ya bener ya orang nyolong ya maksudnya tadi iya kan gerombolan gak pake celana itu lagi ngelmu kali nyolong sapi besar gak di kebon orang dong siapa tak keren juga eh tapi gak semua sekali ya katanya ya apa ya beberapa kali kan kemunculan gerombolan itu kan dua kali tadi dua kali apa sekali ya dua kali ya pokoknya si omanya dipanggilnya iya nih ada gerombolan orang pake celana doang gerombolan si berat apa nah itu kobelko tuh baru tuh touring kobelko berapa lama ya placement dong kobelko disini ngapain kek kasih miniaturnya gitu kobelko kuat dan tahan lama kok kobelko kan dia begitu nyerok mulu sukanya kalau gak nyerok apelah banyak lah itu jenis-jenisnya gitu dari Surabaya ya itu tadi cerita mas jo ya mas jo ibu Ronald Tanur tersangka suap siapa lagi tuh ini yang oke ini cerita berikutnya ternyata masih berhubungan sama Eyang atau ini juga ya kakek atau nenek juga nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bang bimu dan bang danu nama aku Alia ini nama samaran ya kali ini aku mau cerita pengalamanku di rumah Eyang ini Eyangku dari pihak papa nih letaknya tuh ada di Temanggung Jawa Tengah ah ini mantep nih jadi yaudah karena Temanggung tuh luas aku spill aja lah kotanya oh iya disclaimer semua nama di cerita ini sudah aku samarkan hampir setiap tahun aku selalu pergi ke rumah Eyang pada saat libur lebaran atau saat libur sekolah pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2003 atau 2004 waktu aku kelas 4 SD saat itu liburan tiba libur lebaran lebih tepat papaku selalu memutuskan untuk pergi ke Temanggung pada malam lebaran kedua karena hari lebaran pertama dari keluarga besar mama selalu mengadakan acara kumpul-kumpul adik mamaku sebut aja om Andi yang tinggal di Jakarta pun turut hadir beserta istrinya hamin 3 sebelum lebaran ya karena ini momen lebaran pasti pada pulang kampung ya kan hari lebaran tiba kami sekeluarga berkumpul di rumah salah satu keluarga sore harinya kami bersiap sebelum pergi ke Temanggung ternyata om Andi dan istrinya memutuskan untuk ikut nebeng mobilku karena mau pergi ke kota kelahiran istrinya di Mojokerto karena searah maka mereka bisa ikut mobilku jadi malam itu di mobil ada papa, mama, adik, om, tante, dan aku berapa orang tuh? papa, mama, om, adik, dan aku 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kami berangkat sekitar pukul 10 malam sampai di Mojokerto sekitar pukul 12 malam karena pada saat itu masih belum ada akses jalan tol seperti sekarang setelah mengantar om dan tante papaku langsung tancap gas menuju Temanggung setelah perjalanan panjang yang memakan waktu sekitar 8-9 jam dari Surabaya akhirnya kami sampai di rumah Eyang sekitar pukul 6 atau 7 pagi oh ini berarti ke timur dulu gitu ya kami datang tidak hanya disambut oleh keluarga tapi juga disambut dengan teh panas dan tempe kemul ada gak tuh? kemulnya doang tempe goreng dibalu tepung ya setelah makan tempe kemul dan minum teh aku menurunkan barang bawaan dari mobil dan yang paling penting adalah buku les pianoku karena pada saat itu aku sedang mempersiapkan ujian piano papaku juga membawa keyboard dari Surabaya untuk aku bisa latihan di rumah Eyang malam tiba sekitar pukul 8 malam papa sudah menyeting keyboardku untuk aku bisa latihan dan menyuruhku segera latihan aku mengambil buku dan latihan pada saat itu juga aku berada di living room lantai 2 berbentuk persegi panjang dan di lantai 2 ini terdapat 2 kamar bersebelahan dan 1 kamar master bedroom diseberangnya papaku ini menaruh posisi keyboard di tembok luar sebelah pintu masuk kamar 2 aku duduk di kursi keyboard dan mulai berlatih POV ku duduk di kursi keyboard adalah di belakangku tuh ada tangga menuju lantai 3 di belakang kiri ada kursi-kursi di living room 20 menit main nih aman-aman aja gak terjadi apapun dan aku sangat fokus untuk latihan beberapa menit kemudian aku merasa di belakangku ada seseorang yang menuruni tangga dari lantai 3 disitu punggungku terasa panas dan berat aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berada di lantai 3 karena disana hanya terdapat tempat menjemur dan pintu kecil untuk masuk ke area genteng aku masih coba untuk fokus berlatih tidak lama kemudian sosok ini hilang tapi jantungku masih berdegup kencang dan aku merasa takut gak biasanya aku melihat sosok yang energinya sebesar ini dan membuatku merinding ketakutan masih mencoba untuk tenang sambil tangani tetap main keyboard tiba-tiba aku melihat dari sudut mataku bahwa ada seseorang yang duduk di kursi living room yang ada di belakang kiriku dia berubah wujud menyerupai om andi disitu aku masih coba mencerna makhluk apa ini dengan energi yang besar dan bisa berubah wujud dan aku pun heran kenapa dia berubah wujud menyerupai om andi aku semakin merasa takut sedangkan aku tahu ketika aku takut maka makhluk itu akan terus memakan energi kita dan dia akan makin menampakkan wujudnya aku panik aku takut dan udah gak fokus buat latihan akhirnya aku memutuskan untuk manggil papaku yang saat itu berada di dalam kamar karena pintu terbuka aku memanggil dengan suara lirih Pak udah ya latihannya papaku menjawab itu masih ada lagu yang belum lancar coba lancarin lagi pengen banget rasanya aku bilang Pak aku diganggu makhluk halus tapi entah kenapa aku susah banget mau ngucapin kalimat itu aku memutuskan untuk bertahan latihan sambil makhluk itu terus menampakkan diri dan berubah wujud menjadi orbs dan juga awan hitam karena aku sudah gak kuat akhirnya aku memutuskan untuk masuk kamar dimana mama dan adikku tidur keesokan harinya aku bangun sekitar jam 8 aku memutuskan untuk tidak memingkirkan kejadian semalam aku gak mau cerita ke papa mamaku kejadian itu karena aku khawatir mereka bakal takut sama kejadian yang aku alami aku lompat ke tahun 2008 aku mengunjungi rumah Eyang lagi pada liburan sekolah di kamar yang ada di lantai 2 yang aku selalu tempati ketika aku nginep di sana setelah mandi aku langsung kembali ke kamar untuk bersiap karena papa dan mama mengajakku pergi ke Dieng sekitar 15 menit ganti baju dan lain-lain aku berjalan ke pintu untuk keluar kamar sebelum memegang gagang pintu dibalik pintu aku mendengar ada suara langkah kaki anak kecil yang mengetok pintu dua kali aku segera membuka pintu aku melihat ada anak kecil botak yang berlari menuju kursi di living room dan sembunyi di balik lemari besar aku mencoba mengejar anak tersebut menuju lemari besar ternyata di balik lemari besar itu ada tempat seperti gudang terdapat tumpukan barang di atas dipan kasur aku coba mencari anak kecil itu sampai aku tiarap tapi hasilnya nihil aku berpaling dari balik lemari besar itu dengan heran dan ya aku gak cerita kejadian itu sama orang tuaku beberapa bulan kemudian papaku cerita bahwa dua adiknya yang tinggal di rumah Eyang diganggu oleh makhluk yang ada di lantai dua malam-malam mereka berdua suka mendengar suara ketawa anak kecil yang lari-lari dan ada juga suara tendangan bola sedangkan pada saat itu di lantai dua tuh gak ada orang mereka memberanikan diri untuk naik ke lantai dua dan mencari sumber suara tapi gak ada siapapun dan gak menemukan apapun ketika papaku cerita kejadian itu akhirnya aku beranikan diri buat cerita dua kejadian yang aku alami saat ada di sana papaku akhirnya cerita sejarah rumah tersebut jadi rumah yang aku ceritakan di atas adalah rumah bangunan baru tiga lantai dari rumah Eyang ya yang ditinggali oleh tanteku jadi ini rumah bangunan baru tiga lantai gitu ya dibalik bangunan baru itu terdapat rumah yang ditinggali Eyang dan beberapa anaknya jadi rumah lama dan baru tuh bisa tembus gitu lah sebelum dibeli oleh Eyang rumah tersebut ditinggali oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki anak tapi mereka terkenal memiliki bisnis berjualan nomor togel kata papaku rumah itu memang suasananya gak enak jika dilihat dari luar aku pun berpikir karena bisnis yang dijalanin yang gak halal maka entitas yang hadir di rumah itu pun jadi negatif bisa jadi makhluk-makhluk itu adalah peliharaan dari pasangan suami istri tersebut yang gak ikut pindah walaupun tuannya sudah gak tinggal di rumah itu lagi dan akhirnya terbawa tuh hingga jadi bangunan baru yang ditinggalin oleh adik dari papaku kalau dibanding dengan bangunan lama rumah Eyang jauh beda banget nih karena lebih adem suasananya sejak tahun 2012 aku sudah jarang pergi ke rumah Eyang karena di tahun 2011 Eyang berpulang tapi adik dari papaku masih tinggal di sana bangunan tiga lantai itu sudah disewakan tanpa mengubah bentuk aslinya sekarang jadi lembaga kursus dan di lantai dua mereka pergunakan untuk mes karyawan sekian pengalaman yang bisa aku share kali ini semoga bisa dibacakan dan maaf kalau ceritanya panjang ya semoga PMK makin sukses buat bang Bipo Bang Danu serta bedengar PMK lancar rezekinya ya amin 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 assalamualaikum waalaikumsalam gua kira ceritanya dari Temanggung udah seru saja nih gua jadi keingat dulu yang ada tapak-tapak macannya ceritanya di Temanggung bener eh di Temanggung apa namanya ya bener ya gua keingat di Temanggung ya di Temanggung ya gua ingat cerita yang tapak-tapaknya dia mau Jokerto dulu terus balik ya ke Temanggung iya berarti nganterin ininya dulu saudaranya dulu saudaranya dulu balik lagi balik lagi ke tengah yang ada tapak-tapak tuh ini kan ceritanya Ica kan Ica ya bener ya Ica oh Ica temanggung ya lu lupa gue dari mana ya Ica lupa nah terus yang gua sebel dari cerita ini ini mbaknya asli mana yang cerita oh aslinya Alia ya aslinya sih gak disebutin ya cuman nih eyangnya sih dari Temanggung nah dia lagi ke Temanggung gitu mudik 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 masih disuruh lesbiano latihan latihan iya ntar dulu gak apa emang mau mau limpiade apa mau ujian kali bang atau dia ntar dulu begitu siapa tau mau jadi guru perwacara Aka ntar dulu maksudnya gitu om tapi lesbiano tuh jadi stereotype ya untuk keluarga yang enak gitu hidupnya itu piano kalau ini kan keyboard kan dia lesnya piano buat latihan ya pakai keyboard oh iya iya kan ya kan gak mungkin bawa-bawa piano eh gak mungkin sih cuman di Temanggung ngoles keyboard aja eh main keyboard aja udah udah ini kan iya ada statement udah nyaman banget nih kayaknya intinya ceritanya tentang rumah berlantai tiga yang ternyata memiliki aura negatif karena ada sepasang suami istri yang melakukan hal yang tidak baiklah ya bisnis ilegal judol belum masih masih konvensional ini togel tuh singkatan ya temen-temen yang belum tau apa singkatannya pak apa yuk kotok gelap putu kue putu juga ada singkatannya apa coba dulu kue putu apa ya singkatan eh kepanjangan kepanjangan singkatan dari apa kue putu tuh gak tau pencari uang tenaga uap iya lo search dulu di google baru banget tuh search dulu di google google gue juga pencari uang tenaga uap iya aduh kepanjangan kue putu bener gak anjay bener kan tapi ini gak tau ya bisa dipertanggung jawabkan atau enggak ya cuma memang lucu ya kalau ternyata abangnya jualan pakai mulut gimana leh enggak sekarang ada teknologi speaker jadi jadi soalnya jalan haus banget tuh yang lucu bukan jualan putu kalau pakai suara jualan ember diar pakai mulut diar anti pecah anti pecah anti pecah diar anti pecah anti pecah embernya mana bang ini gak digetok gitu gak digetok di panggul aja takut rusak gimana dar anti pecah anti pecah yuk ember anti pecah diar goblok oke itu ya terima kasih teman keliwon yang udah ngirim cerita yang udah mendengarkan kita akan ketemu lagi kita belum ada event lagi ya baru kemarin tuh ya ini tayang kapan ini mah minggu depan ya gue tayang di spotify oh iya bener kalau minggu ini kan bisa ngajakin nobar oh iya insyaallah ya kalau jadi itu juga bang yaudah kalau kayaknya begitu ya semoga Indonesia menang lawan Jepang ya akan gak tau ini kapan iya oke siap kalau begitar jreng kita ketemu lagi di episode berikutnya dar anti pecah terima kasih